Hanya perlu waktu 144 detik saat yang paling mengerikan Ribuan nyawa akan melayang memangsa siapa saja Dari anak-anak remaja sampai orang dewasa Jadi tumbal Jumat Kliwon pada saat Padang Bulan Dalam ajaran agama Hindu Betoro Kolo adalah putra Dewa Siwa Dewa menguasa waktu Betoro Kolo dalam filsafat Hindu merupakan simbol Siapapun tidak dapat melawan hukum karma Apabila sudah waktunya seseorang meninggalkan dunia fana Maka pada saat itu pula Betoro Kolo akan datang menjemputnya Jika ada yang bersikeras ingin hidup lama dengan kemauan sendiri Maka ia akan dibinasakan oleh Betoro Kolo Jika ada yang bersikeras ingin hidup under the population Tidak ia akan lebih naik Salamat mencapai bebas semua tangannya menyilang sama dengan ini tidak ada yang telah ya langsung tegas seharusnya Kirohadi tidak memaksakan ke Anda pendulian pada kebudayaan warisan leluhur memang bagus jangan sampai tergilas zaman teknologi tapi ada yang lebih penting lagi menyangkut nama baik Kirohadi jangan sampai cacat dan yang paling mengerikan berapa ribu nyawa harus diselamatkan terus kemarin di bibu pekan rahasia kemarin ya oke oke dari depan mulai terlok ini lelokan enggak pakai sementara kawan dulu yang suara Kenong-kenong siapa? 1, 2, 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 5 5 5 Sekarang kita coba untuk blockingnya sesuai dengan kelompoknya Kita coba dipakut ya Kita coba bantu kelompok-kelompoknya di sana Yuk, mari coba Terima kasih Sebuah Pekan-pencang Masa 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 But saya tahu Kirohadi tidak mungkin membatalkan acara pentas budaya pada bulan karena undangan sudah tersebar apalagi menyangkut para pejabat lagi pulang Kirohadi sudah mengeluarkan uang cukup banyak untuk membayar hidangan menyewa peralatan sound sistem menyewa pakaian tradisi dan lain-lain dan saya sangat paham sekali anak-anak para remaja dan ibu-ibu bapak-bapak sudah membuang waktu latihan pagi siang sore malam mereka ingin menampilkan pentas kebudayaan yang berkualitas tentu menjadi tanggung jawab moral bagi Kirohadi tidak mau dipermalukan dan juga berdampak buruk mereka pasti akan kecewa kalau dibatalkan mereka akan kapok lalu semua akan meninggalkan pandepokan ini dan yang paling berbahaya bahwa Kirohadi lupa pada bulan tanggal 16 jatuhnya malam Jumat Kliwon dimana masyarakat di sekitar pandepokan ini bahkan di seluruh dunia rumah-rumah ibadah semuanya dihiasi oleh yasinan, solawatan, dan pembacaan ayat suci maaf Kirohadi kalau saya memberi saran bukan karena tidak suka pada kesenian warisan leluhur tapi yang saya khawatirkan adalah akan menimbulkan fitnah Kirohadi sendiri pernah bilang kondisi negeri sedang meriang iya kan? apalagi sekarang zamannya sebab viral kesalahan orang sengaja dicari-cari demi keuntungan ingat Kirohadi apa yang terjadi? ternyata ada kesalahan pada Kirohadi beliau melihat kalender masih memakai tanggalan bulan Mei tahun 2020 memang benar tanggal 16 jatuhnya pada malam minggu bahwa sekarang ini kan sudah masuk tahun 2021 aduh kirohadi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!